Puji Tuhan kembali lagi bersama channel Teva Kreatif Sahabat Teva Kreatif, mari kita akan simak beberapa berita yang akan kami sajikan yaitu 7 artis beragama Kristen yang sering dianggap menganut Islam Dalam bermain peran, tak sedikit selebriti yang menjiwai dan image-nya melekat hingga kehidupan asli tak terkecuali mengenai kepercayaan dan agama para selebriti ini misalnya saja artis beragama Kristen berikut ini yang kerap disangka beragama Islam Urusan agama dan kepercayaan memang hal yang sifatnya pribadi namun karena kepiawaian para selebriti ini memainkan perannya dalam sinetron maupun film masyarakat pun dibuat percaya di kehidupan asli Nah berikut aktor dan aktris beragama Kristen yang kerap berperan sebagai orang Islam Siapa saja? Inilah daftar para selebriti yang kerap dianggap sebagai orang Islam karena peran dan pembawaannya 1. Stephen William Stephen William kerap dianggap sebagai seorang mu'alaf karena perannya di sinetron Nama Stephen William begitu populer berkat perannya sebagai si boy dalam sebuah sinetron Dikisahkan ia adalah anak geng motor yang taat juga kerap memerankan karakter orang Muslim di sinetron tersebut Di kehidupan asli suami Celine Evangelista ini kerap dianggap seorang mu'alaf Padahal Stephen sendiri hingga kini masih beragama Kristen Ya barang tentu kita tahu bahwa Stephen William adalah aktor yang sangat berbakat Dan selalu menjiwai dalam setiap peran yang dia mainkan Sehingga seringkali penonton pun terkecoh dengan peran-perannya yang begitu keren Nah itulah sahabat eva kreatif Selalu ada anggapan mengenai kepercayaan para selebritis 2. Felicia Angelista Felicia dan Cesar Hito sama-sama maluk agama Kristen Kerap tampil jadi pesinetron di layar kaca Felicia begitu piawai dalam bermain peran Ia juga sering dianggap beragama Muslim karena peran-perannya itu Tentu Felicia sebagai aktris di sinetron layar kaca Menunjukkan bakatnya yang luar biasa Sehingga banyak orang beranggapan bahwa Felicia seorang Muslim Cesar Hito Sama seperti sang istri Felicia Cesar Hito pun jadi salah satu aktor tanah air Yang kerap dianggap sebagai orang Islam di kehidupan nyata Belum lama ini ia kembali bermain sinetron bersama Stephen William dan Mikael Siudit Dengan tajuk Badai Pasti Berlalu 4. Nela Karisma Banyak orang yang baru mengetahui Nela beragama Kristen di hari pernikahannya Lain halnya dengan pesinetron lainnya Nela Karisma berkiprah di dunia hiburan tanah air sebagai penyanyi dangdut Meskipun demikian ia kerap dianggap sebagai seseorang yang memeluk agama Islam Ya Nela memang seorang artis baru atau pendatang sebagai penyanyi dangdut Sudah mulai melejit dan sudah mulai memiliki nama besar di dunia keartisannya sebagai penyanyi Saat pernikahannya dengan Dori Harsa Banyak orang yang baru mengetahui bahwa dirinya beragama Kristen 5. Ranti Maria Ranti Maria kerap disangka pemeluk agama Islam Karena perannya di sinetron Peran menjadi seorang muslim dan protagonis kerap dimainkan oleh aktris muda Ranti Maria Namanya melambung khususnya saat ia bermain di putri untuk pangeran pada 2020 silam Tak banyak yang tahu Pesinetron 1 ini sebetulnya menganut agama Kristen Lagi-lagi kita terkecoh dengan peran-peran mereka yang begitu luar biasa Sehingga kita pun tidak tahu apakah identitas daripada artis-artis tersebut 6. Mutia Ayu Mutia Ayu diketahui berpindah keyakinan sejak menikah dengan Glenn Fredly Pedangdut sekaligus istri mendiang Glenn Fredly yakni Mutia Ayu pun diketahui menjadi penganut agama Kristen kini Ya, ia diketahui berpindah keyakinan setelah menikah pada 2019 silam Kini Mutia tengah menikmati perannya menjadi single mom Satu anak selepas kepergian suami Kita terus memberikan support kepada Mutia Ayu Yang mana Mutia Ayu menjadi single parent Mengasuh putranya dengan sendiri tanpa ada suami Kita doakan sebetepa kreatif supaya Mutia Ayu tetap kuat di dalam Tuhan dan menjalani kehidupan 7. Thomas Jorgi Berbeda dengan sang kakak, Thomas Jorgi memeluk agama Kristen Nama aktor bersaudara Thomas dan Sultan Jorgi sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia Karena faktor nama sang kakak terkadang Thomas kerap disangka beragama Islam Padahal dirinya merupakan penganut Katolik yang taat Di sisi lain Sultan Jorgi lah yang menganut agama Islam Itulah sederet artis beragama Kristen yang kerap disangka menganut agama Islam Ya sahabat Teva Kreatif Bila sahabat menyukai berita-berita yang kami sajikan Kiranya dapat menuliskan 10 komentar Untuk memicu channel sahabat Teva Kreatif Lebih kreatif lagi Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!